Pemirsa untuk mendukung kemajuan Indonesia dibutuhkan manusia yang memiliki ilmu dan karakter yang baik. Harapan tersebut diletakkan pada generasi Buddha, salah satunya kepada para santri yang sedang menimba ilmu di pondok pesantren. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindotuan Guru Bajam Muhammad Saidul Majdi mengunjungi pondok pesantren Darul Hikmah di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam kunjungannya ini, TGP berbesan kepada para santri agar memiliki visi keislaman yang kuat dan kebangsaan yang kokoh. Karakter pendidikan tersebut dibutuhkan para santri dalam menjaga kerukunan serta ikut berperan dalam membangun bangsa. Menurut saya satu hal yang perlu kita teladani bahwa upaya masyarakat untuk membangun pendidikan islaman yang baik itu terus berkembang. Dan ini harus disupport oleh seluruh elemen termasuk oleh pemerintah daerah dan juga oleh pemerintah kita. Mudah-mudahan dalam silaturah ini membawa berkah bagi kami, pondok pesantren, yang di Sumatera Utara, kebangunan masyarakat, sumber daya manusia, kita pondok pesantren, dia siap menyukseskan dan menunjukkan para NKRI. Mengakhiri kunjungan kerjanya di Sumatera Utara, TGP menghadiri dialog kebangsaan dengan para tokoh agama dan masyarakat di Kota Medan. Dialog kebangsaan bertema politik sehat dan santun menuju persatuan Indonesia ini, TGP mengajak seluruh masyarakat untuk merawat keberagaman dengan sukacita. Sehingga dapat menciptakan kerukunan hidup beragama, serta menghindari politik identitas yang dapat memecah belah persatuan. Dari Medan, Sadam Husin, AINUS melaporkan.